Rakit PC gaming terbaru pakai i3 Gen 10 PC gaming paling worth it 2022 i3 Gen 10 lagi PC editing pemula i3 Gen 10 Gen 10 terus Kenapa gak bikin konten rakit PC pakai Xeon E5 2640 V4 gitu ya 10 core kere-kere editing gaming Biar tampil beda Ya itulah bro Bikin konten pakai modal Kayaknya gak memungkinkan untuk sekarang ya Atsen 500 ribu sebulan Ku menangis melihatnya Tapi gak pal ya Dan mari kita kembali ke konten rakit PC Membosankan V2 Dengan menggunakan core i5 Gen 10 Mantul Ya jadi kali ini temanya adalah Simak ya bro PC gaming dan editing Android level Paling worth it Upgradable gak jadul-jadul amat Performa udah joss harga termurah di kelasnya Ya kira-kira gitu guys Seperti biasa Ada perakitan timelapse dan benchmark beberapa gamenya di channel kedua bro Kalau ditampilkan disini Spek serupa udah sering nongol ya Jadi nanti lo skip i gitu kan Oke pertama adalah motherboard Masih H410M pastinya Dengan harga terendah saat video ini dibuat Harganya 1 juta kurang 10 ribu bro Ini untuk MOBO yang branded ya Yang udah ternama gitu di bidang motherboard Nah MOBO MSI sendiri berdasarkan pengalaman saya itu stabil banget Setting-setting di BIOSnya juga agak ribet Terus tangguh Walaupun di chipset terbawah ya Kenapa gak H510M? Karena di rakitan ini gak ada rencana uprocessor bro Jadi 10400F dirasa sudah lebih dari cukup Sekarang hingga 57 tahun ke depan Lagipula H510M sedikit lebih mahal dari H410M Nah ini dia prosesornya Core i510M 6 core 12 thread Base 2.9GHz Auto boost sampai 4.3GHz Sepertinya ini prosesor terbaik Price to performance ya 1.8 juta doang saat video ini dibuat Apa itu 12400F? Next RAM Masih setia dengan Kingston Viori Beast Single Channel Karena kita memakai motherboard seri 4 Gen 10 Dan gak ada rencana uprocessor Maka diambil saja yang speed 2666MHz Lebih murah dong Satu keping 8GB dibanderol 450 ribuan saja Lanjut ke storage Biar gak ketinggalan zaman banget Pakai storage yang nyolok ke MOBO dong Walaupun belum NVMe Ini adalah Vigen Turbo SATA M2 128GB Harganya 200 ribuan dong Sama dengan harga SSD SATA 2,5 inci Kemudian power supply Ini adalah power supply terbaru Dari brand yang terkenal Kapasitas dan sertifikasinya udah bagus Dan harganya ramah Inilah power supply dari Deepcool PF500 500W 80 Plus Polos Power supplynya simple banget bro Bahkan stiker yang nongol di depan gini doang Power supply ini sudah dilengkapi fitur proteksi Kabel-kabelnya cukup lengkap Dan sudah flat hitam Kemudian menuju casing Hmm soal case ini bukan yang termurah di pasaran Tapi berdasarkan pengamatan saya Case ini merupakan case yang buildnya kokoh Materialnya cukup tebal Kemudian sudah window tempered glass ya Airflownya mantap Dan space untuk memasang AIO di bagian atas sangat luas Harganya sendiri 400 ribu saja bro Gak kemahalan ya Kalau style itu selera masing-masing Last but not least ada satu buah fan RGB Ini gratisan sih Karena ini copotan dari case AeroCool Falcon Jadi anggap saja ini mereknya AeroCool Frost bro Harganya 40 ribu saja Auto RGB fix Belum addressable Oke guys jadi itulah PC rakitan dengan tema PC gaming dan editing entry level Paling worth it Upgradable Gak jadul-jadul amat Performa udah joss Harga termurah di kelasnya Proses perakitan lengkap Dan testing beberapa game ada di channel kedua ya Total harganya adalah sebagai berikut guys Apakah masih mahal? Berikut adalah alternatif yang lebih murah lagi Daftar dan link beli juga bisa dicek di deskripsi ya guys Prosesor turun ke 10100F dong Atau 10105F Prosesor sejuta umat Sejuta kebutuhan Kemudian motherboard gen 10 H410M termurah Dari Colorful bro Kemudian RAM kita pakai RAM bugil saja Yang gak pakai heatsink Santai saja bro Kalau gak oce-ocean Beneran deh RAM gak perlu heatsink Memang kalau pakai heatsink lebih indah dan lebih adem gitu ya Tapi kalau gak di overclock RAM tanpa heatsink juga sudah sangat-sangat aman ya Lalu SSD bisa diturunkan lagi ke SSD SATA 2.5 inch Brand lokal Power supply juga bisa ditekan ke Viorion Z Power 400W 80 Plus Case yang good looking Airflow bagus RGB Windows juga Ada NYK T20 Mystic Wah Udah Fannya gak ada ya Jadi jauh lebih murah bro Soal performa terutama gaming gak kalah sama 10400F ya Asalkan masih memakai VGA yang rentang mid-end ya Nah kalau teman-teman ada rekomendasi part lain, merek lain gitu ya Silahkan berkomen bro Oh iya VGA belum Eh Udah lah Bik是 Bik